Halo Sobat Desmet, kembali lagi bersama Desmet Oficial. Kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Sobat Desmet yang mengalami kendala keterikatan dengan pengecekan gula, kolesterol, dan asam urat. Yang mana ketika melakukan pengecekan kolesterol dan pengecekan gula, ini menunjukkan hasil angka yang seharusnya ditunjukkan ataupun dikeluarkan oleh hasil untuk pengecekan asam urat. Dan ketika melakukan pengukuran asam urat, maka hasilnya adalah angka yang seharusnya ditunjukkan untuk pengukuran gula darah. Lalu seperti apa hal tersebut? Maka mari kita lihat. Kita masukkan chip untuk gula, maka kita lihat memori atau historinya, maka disini nanti, Nah, disini akan terlihat ya Sobat Desmet, jadi 4,7 disini adalah satuan untuk pengukuran asam urat ya, seperti itu. Maka baru kita coba ganti dengan chip kolesterol. Nah, maka seharusnya berapakah angka untuk chip kolesterol itu, nah maka yang keluar sama, 4,2, dan selanjutnya 4,0, dan selanjutnya 4,6. Nah, dari story tadi adalah sesuai pengecekan yang juga dilakukan oleh Sobat Desmet yang mengalami kendala ini. Lalu bagaimana kah solusinya? Nah, nanti kita coba kita sampaikan. Dan yang terakhir, ketika kita melihat untuk bagaimana cara pengecekan untuk strip asam urat ya, Kita pun pengecekan asam urat, maka seharusnya satuannya adalah indah dia. Kita melihat di pisaran 4,4 sampai 6,6, itu ukuran normal untuk pengecekan asam urat. Maka ketika kita melihat histori disini ya, yang sudah seharusnya seharusnya melakukan adalah 202. Nah, ini adalah angka yang seharusnya dimiliki oleh pengukuran gula darah seperti itu ya. Jadi, normalnya di pisaran 102 sampai 138 seperti itu. Nah, sehingga ketika hasil ini tidak sesuai, maka apa yang salah akan seperti itu. Maka, mari kita tunjukkan kepada para Sobat Desmet ya. Masanya di belakang sini, di belakang sini, di sebelah baterai ketika kita buka, tutup baterai ya Sobat Desmet, maka kita akan melihat disini ada sebuah tombol, ya, sebuah tombol hitam. Nah, sebuah tombol hitam di dalam ini berfungsi untuk merubah santuan yang ada pada alat ini. Sehingga ketika satuannya dirubah, maka otomatis ketika melakukan pengukuran tadi, yang seharusnya satuan yang dimiliki oleh asam urat menjadi satuannya gula darah. Dan ketika pengukuran kolesterol dan gula darah menjadi satuannya asam urat, maka akan membalik menjadi merubah. Itu sangat sederhana, Sobat Desmet sekalian. Bisa kita melepas baterai terlebih dahulu, atau mungkin kita bisa menggunakan alat bantu seperti polkan, ataupun benda lain yang bisa untuk menggeser tombol yang ada di dalam. Jadi, tombolnya tinggal kita geser, karena ini ada di sebelah kanan. Maka, coba kita geser ke sebelah kiri, ya, Sobat Desmet. Nah, sudah, kita geser ke sebelah kiri. Ketika kita lihat hasil selanjutnya. Sobat Desmet sekalian, maka coba kita masukkan lagi ya untuk mencik gulanya. Nah, kita lihat di story. Apakah masih sama satunya 4, sekian tadi atau sudah berubah. Nah, kita lihat, ya, satunya sudah menjadi MGDL, ya. Nah, 85. Jadi, sudah berubah satuannya, ya, Sobat Desmet semuanya. Dan selanjutnya, kita lihat lagi, yang lain kita makan dulu. Kita lihat untuk asam urat langsung saja, ya, Sobat Desmet. Maka, kita masukkan untuk chip asam uratnya. Dan kita lihat, apakah satuannya masih sama seperti satuan gula darah. Mari kita lihat. Dan hasilnya adalah. Nah, 3,4 sudah sesuai dengan satuan yang seharusnya. Jadi, kurang-kurangnya seperti itu Sobat Desmet dalam menyesuaikan agar pengukurannya sesuai dengan apa yang ada di dalam petunjuk. Di tabung untuk stick-nya, ya, agar sesuai. Jadi, kalau ada kendala yang sedemikian itu, semoga dapat membantu. Dan Sobat Desmet tidak bingung lagi untuk cara mengatasinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Sobat Desmet. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Semoga sehat seluruh. Terima kasih telah menonton!